Halo semuanya di Kong Kongi TV, ini adalah video prediksi atau preview pertandingan antara Manchester United melawan Chelsea di Liga Inggris Premier League. Sebelum itu gue pengen ngomongin tentang Ranyik, Ranyik gue sempat ngomong gini sih sedikit sih di review pertandingan terakhir lawan Arsenal. Gue gak yakin Ranyik bisa bertahan nih, anggap aja seanggapnya dia bisa bertahan sampai akhir musim. Cuma gue gak yakin dia bisa bertahan sampai musim depan, jujur aja sih. Kenapa? Satu, kita udah gak lolos Champions League, dan kita hasilnya bener-bener ancur-ancuran di beberapa game terakhir. Di bantai 3-1, di bantai 4-0, menang 3-2, itu pun gana Ronaldo, kalah 1-0 lawan Everton yang lagi jelek-jeleknya. Seri lawan Chelsea City, bahkan Champions League udah keluar kan. Jadi, next-nya masih ketemu Chelsea, masih ketemu Liverpool lagi. Ya, ini dua game yang bau-bau kita dibantai lagi gitu loh, serius deh. Kita bener-bener bau-baunya kita dibantai lagi nih. Aduh, gue gak yakin deh, gue gak mau Ranyik keluar ya. Bukan salah Ranyik kalau misalnya pemain kita pada culun semua ya, pada gak bisa main bola semua, pada gak punya intelijensi semua. Karena udah kebiasaan seperti itu di manajer sebelumnya ya. Gak nyalain manajer sebelumnya, tapi jelas kualitas dari trainingnya segala macam tuh berbeda jauh ya. Makanya Ranyik bilang, ini pemain Manchester United pada kurang fisikal sama sekali gitu, gak ada daya fighting sama sekali. Ya, mungkin mereka ngerjain Ranyik atau apa, segala macam, tapi ya, ya come on gitu loh, bener-bener gak. Lu main di Manchester United, tapi lu gak performa lu macam apa namanya, di papan tengah atau di papan bawah gitu loh, bener-bener gak. Jadi, menurut gue sih bukan 100% salah Ranyik, dia hasil kayak begini gitu ya. Jelas dari segi sistem semua, gak ada improvement, pressing, tapi eksekusinya itu loh. Dan secara fisik ini, pemain pada gak ready ya, pada gak ready semua gitu, pada curu semua, pada lemes semua gitu loh. Ini yang gue bilang, gue sangat mengkhawatirkan dan gue gak yakin, jujur aja sampai detik ini gue gak yakin Ranyik bisa bertahan. Ya, kalian pada bilang, oh Ranyik minggu depan, tahun musim depan jadi konsultan segala macam. Ya, itu masalah kecil gitu buat MU ya, dia kalau mau singkirin raktif, dia singkirin. Simple, ya kan, simple gitu loh. Jadi, sekarang ini kan sebagai interim, ya kan, mungkin udah tanda tangan kontrak, itu tinggal dihilangin kontraknya, bener gak. Gue sih berharap ini gak terjadi ya, gue berharap ini gak terjadi, gue berharap minimal kita bisa seri lawan Chelsea, walaupun itu gak mungkin. Tapi ya, begitulah, gue bilang sih, ini kita ini udah kayak tim papan tengah aja gitu, papan tengah ke bawah gitu loh ya, lawan tim papan besar, dibantai mulu gitu loh. Kan bikin malu yang begini, ya. Jadi, gue gak yakin deh, jujur aja ya, untuk yang gimana pendapat kalian tentang Ranyik ya. Ya, gue tau kalian baca berita, oh musim depan jadi konsultan. Tapi kalau kita dibantai lagi lawan Chelsea, kita dibantai lagi lawan Liverpool nanti di tanggal 12 Juli, yakin gue, bisa jadi dia dipecat di akhir musim. Di akhir musim, ini kalian tinggal sisa 5 game, menurut gue, oh ya udahlah gitu, tinggal sisa 5 game. Jadi, seperti itu ya, pendapat gue tentang Ranyik ya, gue sih berharap dia stay, karena menurut gue sih dia bisa kasih impact yang sangat bagus ya, di organisasi Magic United. Oke, untuk preview lah Magic United Chelsea, simple, satu kata, semoga gak dibantai. Gak satu kata sih, berapa tuh, semoga gak dibantai. Tiga kata ya, semoga gak dibantai. Serius deh, ini, aduh ya, gue jadi males juga nih nonton nih, udah pagi-pagi, subuh gitu, jam 2 ya. Aduh, males banget nih nontonnya nih, serius nih. Ini, gue sih berharap bisa seri ya, jujur aja, tapi kalau kita gak dibantai, ya menurut gue sih udah bagus sekali ya. Chelsea, walaupun belum ketemu striker utama dia ya, ini daman dia karena Lukaku flop. Ya, kita tau lah Lukaku seperti apa ya, dia kalau gak ada temannya di depan, mendingan gak bisa ngapain-ngapain. Tapi tetep aja gitu loh ya, Chelsea ini jauh lebih terorganisir, walaupun mereka juga lagi ada masalah sama si siapa? Ya, si Abramovic ya, kayak begitu, tapi tetep aja gitu loh. Ya, Tukul itu bukan laki yang jelek ya, dan dia udah berhasil mentransformasi Chelsea gitu ya, dari lampak. Tetep, it's not a good chance for us ya, bukan berarti kita, oh ini bisa menang nih, karena Chelsea lagi-lagi gak jelas nih. Sama, kita lebih gak jelas lagi gitu loh, bener gak? Ya. Oke, dari segi namanya, sorry, dari segi line up, gue pilih 4-2-3-1, ya karena pasti ada yang beberapa yang bilang, kita punya main 3 back di belakang, 3 center back. Udah kelihatan kan sama Liverpool, pada gak ngerti cara main 5 back gimana. Ya, asli gue gak ngerti loh bener-bener, gue super gak paham kenapa pemain match tonight itu harus 4-2-3-1 gitu loh. Ya, main 4-4-2 gak bisa, ya karena main 5 back gak bisa, sama aja bolong-bolong juga di terawait, gue gak ngerti sih Yurayashi ya. Kayaknya tactical knowledge-nya tuh udah pada mentok semua di pemain kita. Ya, tapi 4-2-3-1 anyway ya, menurut gue lebih bagus ya, secara defense sama secara offense. DGA jadi keeper, di kiri Kota Roteles, di kanan Wan Bisaka ya, kita perlu rotasi si Dalot sih Yurayashi ya. Oke ya, Dalot kalau maju lumayan bagus lah, 2 kali kena tiang. Tapi kena tiang ya kena tiang gitu, beneran, gak ngagul ya, gak ngagul. Bukan berarti kita harus, dia jadi yang utama gitu loh beneran, gak right back utama. Luksio masih cedera, makanya TLS di kiri ya, mau gak mau gitu kan. Sekali lagi, TLS sama Dalot nih, gue bilang sebelas-dua belas. Maju cukup bagus untuk support ya, bagus untuk support, tapi defense-nya tuh tanda-tanya besar gitu loh. Apalagi lawan Chelsea, yang dimana wingback mereka pada bagus ya, gesit semua. Berat gitu loh, gue bilang sih kalau kita pakai TLS sama Dalot, sangat berat sekali. Ya, bisa-bisa kita bolong, bukan bolong, udah pasti bolong gitu loh. Kalau beneran gak, lawan Arsenal aja bolong banget kita dikiri sama di kanan. Ya kan, TLS gak bisa ngimbangin, Dalot juga sama aja. Jadi, harus Wan Bisaka sih di kanan sih. Ya, sidaknya walaupun gak menjamin, tetap mendingan gitu loh. Kita pengen defense minimal bisa lebih fokus di daerah TLS, di Wan Bisaka. Peran sama Lindelock, gue tetap pilih. Oh, kemarin bali bandet 3-1 kok, Maguire, Maguire, top Maguire. Enggak sama aja sih ya, tetap aja ya. Lihat aja gol-golnya tuh seperti apa gitu. Oke lah, gol yang pertama, culun juga gitu sih Feran sama si TLS gitu kan. Tapi kan gue, sebelumnya gue udah ragu kan Feran. Ya kan, ini orangnya cedera mulu. Apakah dia match fit gitu loh ya, bener gak? Apakah dia bisa match fit lawan Chelsea? Kemarin dengan Arsenal aja gue ragu, ya kan. Bener kejadian. Feran jelek mainnya. Sekarang lawan Chelsea, apakah dia ada match fit? Ya, udah pasti enggak. Ya kan, baru main sekali kemarin ya kan. Jadi, belum, udah pasti enggak. Ya, tapi tetap aja gue, menurut gue Maguire harus dicadangin lagi ya. Ya, enggak bisa lah gitu loh. Enggak bisa seperti itu. Ya, Captain tapi ya performanya jelek sekali musim ini ya. Enggak ada bagus-bagusnya. Bagus paling cuman 2-3 kali gitu kan ya. Jadi, terlepas kalian ngomong apa, bila Maguire harus balik lagi, gue gak melihat itu value sih. Apalagi, namanya si Mason Mount, ya kan. Kayak Harvard, Tim Werner, Pulisic, itu gesit semua. Beneran deh. Kalau misalnya Maguire yang main, aduh takutnya dia kencing cana lagi ngejering mereka. Jadi, menurut gue sih Feran in the Lock tetap harus main. Ya, DGA Keeper udah gak beritanya. Holding midfield gak ada pilihan lain. Coba Matic-Matic-Matic doang. Fred masih cedera ya, masih cedera di flexor, kalau gak salah ya. Pogba ya, dia ditanyalah, dia udah lagi di Paris kali ya, benar gak ya. Matic-Matic doang ini gak ada pilihan lain. Ya, di teking midfield, ada Elanga di kiri, Fernandes, Sancho, sama striker Ronaldo. Jelas Fernandes banyak diomongin ya setelah performa melalui Arsenal. Semenjak panggilan kontrak jadi drop. Menurut gue sih semenjak panggilan bukan jadi drop gitu loh. Tapi emang, emang sekali lagi, udah terbiasa dia main seperti itu ya. Di Matic-Matic selama 2 tahun terakhir gitu. Sementara pas dia masuk lah gitu ya, dia gak pernah jadi nomor 10 yang efektif. Gak pernah. Karena dia selalu kemana-mana dan selalu maunya long ball. Ya, itu masalah utama dia deh. Dan dimana gue berapsi yang berubahnya. Tapi, tetap harus main Andes lah, kita gak liat yang lain. Contohnya, Linggat gitu ya. Linggat, otaknya juga udah cabut gitu. Apalagi dengan rumor Paul Skos yang terakhir bener gak diinggat sebagai whistleblower lah namanya ya. Yang ngebocorin suasana itu, ruang ganti. Jadi kayaknya sih gak usah dimainin lah. Buat apa, gak usah pusing gitu ya. Mending gak mainin mata kali. Jadi itu ya, ini formasi dan pilihan pemain yang gue pilih. Hasil score berapa, kita kalah. Udah, gue gak perlu bilang gue gak mau kita kalah. Terus gue predisiin kita menang gitu kan. Itu apa, itu kita seri. Tapi kita kalah. Kalau gue salah ya bagus. Gue seneng banget ya kalau gue salah. Tau-tau kita menang atau seri mah gue langsung happy banget ya. Seri rasa menang gitu juga bener gak. Tapi ya gue predisiin kita kalah. The simple aja. Lawan Arsenal kita gak bisa ngapain-ngapain, lawan Chelsea menugosnya lebih parah lagi. Kita bakal ditekan abis-abisan. Ya apalagi rapi loh. Chelsea tuh biasanya rapi sih. Transisi dari menyerang sama attacking-nya itu gue paling, menugosnya paling rapi. Kalau gue bilang yang salah satu yang paling rapi. Ya di 3 Inggris, 3-2 Liverpool sama Man City ya. Jadi ya kita kalah lah. Semoga kita memang kalah 0-1 ya. Jangan sampai dibantai lah intinya lah. Semoga ya. Kita lihat ini kayaknya gak ada game lain ya. Kita ini main di... Sebentar. Kita main di hari Jumat jam 1.45. Berarti hari Kamis bergadang. Lumayan nih ya. Kecuali yang pulang kampung deh. Yang pulang kampung mungkin gak bisa nonton. Eh nonton aja di jalan. Enggak. Kalau ada datanya bisa kan ya. Tapi Kamis malam ya. Kita bergadang. Jumat pagi. Mungkin dia tahu kali ya. Biar pada yang pulang kampung nonton gitu ya. Jangan 1.45. Benar gak ya. 1.45 lagi jaman nanggung. Tapi anyway kita bergadang hari ini. Tapi gak ada yang lain ya. Kayaknya gak ada yang lain sih. Gak ada yang lain. Baru mula lagi hari Sabtu gitu. Kita mainnya Selasa nanti. Selanjutnya non-Brandford. Ya jadi cuma kita doang main sih. Hari Kamis. Sorry. Hari Kamis. Hari Jumat pagi. Ya. Oke. Paling itu doang. Gue bisa ngomongin dari pertandingan ini. Sekali lagi kita enjoy aja ya. Semoga gak dibantai. Mau di kalah pun. Yaudah gak perlu marah-marah lah ya. Ini udah 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 gak ada yang bisa ngagetin kita lagi lah gitu loh. Untuk menjunitif gitu. Gitu aja sih. Kalau gue bisa bilang ya. Kita kalau lihat dari ini juga. Ya udah berat. Gue bilang sih. Kayak kan. Posisi 6. Ya kan. 3-4. 3-4. Ya makanya kalau orang masih lihat top 4 sih. Gue sih udah gak ngeliat top 4 sih dari 2. Dari. Ya dari bulan lalu kali gue udah gak ngeliatin top 4 gitu. Karena menurut gue udah berat. Kecuali kalau performa kita mainnya makin lama makin bagus ya. Yang lama makin lama makin jelek gitu loh. Bener gak? Dari bagus pan 4-2. Eh pada melempem gitu loh. Semain kita kan. Jadi ya udah lah gak usah diomongin lagi lah. Kalau ngomongin lagi panjang gitu loh. Bener gak? Ya. Oke. Kalau suka jangan lupa like. Subscribe. And thank you for watching.